selamat menikmati selamat menikmati membayar utang dengan sedekah nah kalau saya lihat lebih luas lagi skopnya untuk negara kita yang sedang banyak utang juga apakah bisa dengan cara sedekah dan bagaimana caranya, kemikian Pak Ustaz terima kasih wabillahi taufiq wa lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan pertanyaannya terlalu bagus nih dari Pak Safran saya minta riboknya Pak Safran untuk bersabar saya jawab kita jadiin segmen khusus saja ntar judulnya sedekah menyembuhkan penyakit kalau saya jawab sekarang yang mau jawab haji gak kebagian tapi mengenai bisa gak negara utangnya lunas dengan sebab bersedekah lah kalau seluruh penduduknya bersedekah atau 51% lah ya warganya bersedekah artinya warganya baik ya lolos juga kita dari lubang jarum ini demikian boleh dilanjut silahkan jadi jadi buat saudara-saudara yang pergi haji yang pengen berangkat haji cobalah tempuh jalan-jalan sedekah ini bahkan saudara yang sudah punya duit haji pun ini udah punya nih buat satu kotum apa istilahnya satu kotum ya istilahnya buat buat apa satu peks ya punya duit nih 30 juta misalkan cukup gak buat saudara pergi haji 30 juta cukup tapi masa pergi haji sendirian kan lebih enak pergi haji kita tangan nenteng istri ya yang kiri nenteng emak di belakang bapak kita ya gendong anak kita alias gendong cucu atau gimana rame-rame gitu nah bagi saudara-saudara yang memimpikan pergi haji rame-rame uang nih yang udah buat daftar buat pergi haji nih lewatin lewatin jebolin aja udah hilangin buat sedekah barangkali tahun ini tidak sempat emang berangkat haji karena kita belum mendaftar tapi gak bohong Allah akan memberangkatkan saudara serumah pergi haji bahkan masih ada lebihnya kali buat ngajak guru ngaji ya buat ngajak mbok yang ngasuh kita dari kecil buat ngajak kita punya apa namanya guru SD kelas 1 Insya Allah saya teringat satu cerita jadi saya punya jamaah nih mau berangkat umrah Ramadan bawa duit ke saya 2000 dolar 2000 dolar maaf ya pemirsa kalau kita ceritanya pengen ngambil untung tentu saya tidak menyarankan sedekah orang ini udah jelas-jelas mau daftar umrah Ramadan lewat saya punya travel Insya Allah keuntungan dari umrah itu adalah 50 atau 100 dolar kita megang kita kantongin tapi saya reda lillahi ta'ala menyeru hamba Allah yang satu ini umrah untuk sedekah dia punya duit umrah Ramadan karena satu dialog yang berikut ini ustadz saya mau daftar nih umrah Ramadan buat ustadz sama ustadz begitu kata si ibu ini saya melihat ada keanehan kok ibu ini daftar sendirian saya tanya sama dia suaminya kemana gak nganterin suami saya sedih ustadz kenapa suaminya sedih iya abis kita gak bisa berangkat berdua oh jadi sendiri nih berangkat iya ustadz emang duitnya ada berapa ada nih kira-kira 2000 dolar suami udah pernah sebelumnya ke Tanah Suci belum kalau belum itu saya kasih tau nih adatnya orang Betawi adatnya orang Betawi kalau belum pergi laki dulu kalau laki pergi kesebut Bu Anji kan gitu ya bukan kita pengen disebut tapi ya begitu adatnya kalau perempuan yang pergi kita gak kesebut Pak Anji walaupun tentu kita jauh-jauh lah dari urusan panggilan saya bilang begitu sama dia Pak Ustadz saya udah nyuruhin suami saya begitu tapi suami saya bilang udahlah kamu saja ini tabungan kamu sendiri kok gitu subhanallah saya bilang sama dia begini Bu boleh gak saya usul saya saranin saya kasih nasihat boleh Pak Ustadz rasanya emang ketebak nih nasihatnya gitu emang orang kalau ngeliat muka saya bawahannya kan nyuruh kamu kayaknya udah ketebak nih Pak Ustadz iya kan suami belum pergi ke Tanah Suci tundak lah jangan umroh Ramadan ini tapi umroh Ramadan tahun depan duitnya yang 2000 dolar yang udah tanggung dibawa tetap store ke saya tapi buat saya bagiin kepada orang-orang yang membutuhkan kepada orang-orang yang lebih perlu dengan duit ini doa saya insya Allah Allah memberikan rizki buat ibu dan suami berangkat haji ke bayi Tullah tahun depan gak usah pakai ONH biasa yang memang ngantri punya tapi ONH plus sebab dihitungan saya kalau dia duitnya sedekat 2000 dolar dikali 10 20 ribu dolar alias 200 juta bahkan saya katakan kepada nih orang kalunya Allah benar-benar mau ngabulin permintaan saya dan harapan ibu maka 200 juta itu kalau ibu nyari pergi haji yang bangsa 50 jutaan ibu bisa berangkat berempat tujata berani menerima tantangan ini Bismillah Ustaz kita doa duit 2000 dolar ditaruh Bismillahirrahmanirrahim ya Allah engkau yang tidak pernah mengecewakan janji engkau yang tidak pernah membohongi ambamu engkau yang benar janjinya rob ganti ini orang duit sedekatnya jadi 10 kali lipat atau bahkan 700 kali lipat atau bahkan tidak terhingga dan sampaikanlah dia dan suaminya ke bayi Tullah Allah Karim Allah yang robul jalal yang punya segala-galanya Ramadan itu gagal dia pergi umroh pak habis lebaran dia dapat satu projek yang bayaran cash di depan dan bayaran cash di depan ini cukup untuk berangkat haji dua orang dia daftar ke travel saya Ustadz masih ingat gak saya saya udah lupa tuh ya iya lupa lah orang kan banyak jam makan banyak ya emang kadang-kadang saya udah disini emang udah kayak orang tua gitu gak setiap saat kita kenal kita ngalahin nama sulit masih ingat gak saya kan yang diambil juitnya Ustadz kapan gue ngambil juit Ibo kemarin dulu kita mau daftar umroh Ramadan oh iya iya terus gimana Ustadz Allah saya udah daftar tuh sama Kekosasi Kekosasi tuh pimpinan travel saya oh iya bagaimana ceritanya dia cerita tuh dapet rezeki lebih lah tahun yang lalu saya memberkatkan mertua saya haji dia ikut di dalam rombongan mertua saya ada di tengah-tengah itu sama suaminya Allah walillah yang lebih hebatnya lagi umroh Ramadan pun pergi lagi jadi ibu bapak menerima Allah udahlah pergi haji tuh sekarang bukan mimpi gak usah ibu punya duit 50 juta dikali 10% alias 5 juta gak perlu tuh kan itungannya harusnya begini ya kalau kita mau pergi haji pakai teori 10%an 10 kali lipat pergi haji berapa nih 50 juta tembak jeger 10 kali lipatnya 10% 10% dari 50 juta berapa 5 juta ada gak kalau gak ada gak perlu 5 juta 500 ribu aja 500 ribu ada gak kalau gak